main lagi sama ya mungkin karena pengaruh teman-teman ya lingkungan akhirnya dia pergi ke klub malam misalnya gue syuting nih jam 10 pagi pulang jam 12 malam dia pergi siatang pulang sebelum gue pulang jadi gue tau nya oh ini di rumah ada yang sering cerita itu babysitter gue eh gimana tadi ibu? ibu gak pergi pak, kok ke saya gak bilang nah sedangkan gue kalau ngamain syuting gue gak pernah pegang handbang karena saking seriusnya ya gue taro gitu yang penting gue selalu sama pendamping gue kalau gue syuting lu jangan ganggu gue gue gak mungkin pergi kemana-mana lu aja liat callingan gue 20 sil gak mungkin lu pergi kemana-mana Belby ngomong kalau sama dia itu jalannya 3 jam sampai 4 jam pernah dada lu sampai lidah lu sampai keram gitu kan nah lu kalau sama mantan lu begitu juga gak? wah 15 menit ya udah paling panjang itu oh iya? iya berarti lu sekarang merasakan sensasi yang luar biasa? oh iya lebih enak dong? oh parah karena satu kumala itu orangnya bersih gue aja nih mau ciuman Beb tak gigi kamu bau gue udah sikat gigi enggak, aku gak mau sikat gigi besok ke dokter gigi gimana caranya itu gigi dicabut langsung gitu, karena ada gigi bolong kan bau gitu kan jadi langsung sumbernya langsung sumbernya terus juga Beb, kamu kegemukan nih perutnya maju tidak bisa maksimal ya gue dikurusin gitu tapi kan buat kebaikan juga baru? karena dia tuh orangnya bersih dan akhirnya buat penampilan gue juga karena dia gak mau sampai mengecawakan dia bagus gitu kalau yang ono yang ono baru dibuka lu tau kan buka seh, tudung saji seh haaa ikan asin tutup lagi haaa 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 buka nih tudung saji haaa ikan asin tutup lagi bayangin kayak gimana tuh ikan asin tapi lu bisa nafas? ya akhirnya ya sudah gitu makan aja yang penting ya sudah lah tengah-teng salurkan ooo makanya 15 menit juga tapi selama itu lu gak pernah main-main di luar? ya kan namanya mungkin cowok yang gak puas gitu loh tapi ada lah namanya bandel, laki-laki, nakal itu kalau gue sih alhamdulillah untuk nyari yang lain-lain gak cukup dengan handphone gue di kamar mandi cukup gitu streaming lu tau kan streaming apaan di kamar mandi yaa udah itu udah cukup udah lah yang penting tapi lu gak pernah nanti video nama cowok eh cewek kan oh enggak lu boleh dicari tracker code-nya di pemberitaan mana pun pernah ada pemberitaan gue selinggung kenapa lu gak? kan lu katanya digituin sama mantan lu udah 3 kali kan dia begitu kenapa lu ngebares begitu? atau lu langsung cut pada saat dia melakukan itu sekali? namanya co, harga diri men karena dia bilang begini aku mau bertobat gitu kan aku juga mau gitu tolong kasih aku pesempatan lagi karena aku juga pengen berubah diri oh ya sudah masa Cita gak ngasih kesempatan sih? gila baik banget lu ya dan awalnya bener enggak dan awalnya bener gitu kan bener dia berusaha untuk yang menjadi terbaik masak lagi mau ke dapur lagi gini 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 udah gue udah lupa masalahnya udah gue sibuk dengan pekerjaannya begitu lagi belok lagi gitu kan pas dibuka ukurannya udah beda ya kan jadi awalnya gimana? misalnya gini deh misalnya pablo suka pake apa misalnya lu pake mobil pablo otomatis jok suka diubah dong iya kok senderannya kok ke belakang pablo masuk nih ini siapa yang pake nih mobil ya kan lu berarti ada yang lumpang nah itu gitu kalau ngeblom hahaha kalau ngeblom gitu loh kan kalau makin sempit makin bagus berarti perawatan ini ngeblom perawatan apa yang bikin belom tapi itu jarak apa ukurannya signifikal bedanya berasa apalagi kan kita sebagai pasangan feeling dong tau dong gitu tau dong dengan gerak-geriknya dia kita pake ilmu cocokologi ya dicocok-cocokin aja gerak-geraknya dia terus juga handphone mulai di di pake pin yang gue juga gak tau gitu kan terus juga mulai banyak pergi padahal kan gue tau nih Connor belum masuk tapi kok dia bisa pergi-pergi mulu dari mana sumber duitnya ngerti gak terus juga gue tanpa dimungkiri kan dulu kan dia pake apple gue juga pake apple gue kan bisa ngeliat iphone email ya bukan yang ilang tuh deteksi iphone tuh kok dia disini gitu gue kan gak cek post juga gue kan gak bego cuman gue orangnya gini gue ngeliat ya mungkin gue ngeliatnya mungkin jodoh gue bukan dia kalo gue juga keras-kerasan kalo gue terus-terusan ataupun gue mencampakkan dia gue ngeliatnya psikologis anak gue awalnya yang penting gue hidup buat anak deh yang penting gue datangin jawab sama keluarga gue buat anak ya lama-lama kan gue dipigoin yang itu yang itu yang